Tugas pilot pesawat terbang selain berhadapan langsung dengan alam, para pilot juga bertugas untuk menjaga keselamatan nyawa para penumpangnya. Dari sejumlah perisiwa kecelakaan pesawat yang terjadi, rupanya tak seluruhnya berakhir dengan tragis. Seperti kisah di bawah ini, di mana para pilot berhasil mendaratkan pesawat, meski dalam keadaan darurat. Pilot-pilot ini jadi penyelamat yang berhasil menghindari penumpang dari maut. Oh iya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, yuk kita subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng, agar selalu menjadi orang pertama yang mendapatkan update dari channel Encyclopedia Hiburan. 1. Pilot Chessly, Solly Sloanberger Chessly, Solly Sloanberger sudah pensiun dari US Airways pada tahun 2010 silam, tapi namanya tak lepas dari sejarah penerbangan dunia. Bagaimana tidak, pria ini berhasil menyelamatkan 155 penumpang pesawat dari maut. Ketika itu, Sloanberger, pesawat US Airways 1549, yang ditungganginya menabrak gerombolan burung yang menyebabkan kedua mesinnya kekurangan tenaga. Dengan tenang, Sloanberger mendarkan pesawatnya di atas sungai Hudson. Tak ada korban jiwa, aksi heroiknya menyelamatkan 155 penumpang dari maut. 2. Pilot Taddeus Rona Di tahun 2011 silam, ada nama Taddeus Rona sontak menjadi heboh seantara Amerika Serikat, setelah ia berhasil mendaratkan pesawat Boeing 767 dari New York, New Jersey, Amerika Serikat. Ketika itu, Rona mendaratkan sebuah pesawat berpenumpang 220 dan 11 kru tanpa roda. Saat mendarat, api berkobar akibat gesekan langsung bodi pesawat dengan jalan. Asap pun mengepul, tapi nyatanya pesawat yang ditungganginya berhasil selamat dan mendarat mulus. Presiden Direktur L.O.T. Police Airlines, Bronislaw, menyebut Rona sebagai penyelamat. 3. Pilot Anwar Haryanto Sebelum Taddeus Rona mendaratkan Boeing 767 di Bandara Warsau, Polandia tanpa roda, pada 1 November 2011 Kapten Anwar Haryanto melakukan hal serupa. Tepatnya, pilot Lion Air itu mendaratkan pesawat MD-90 di Bandara Hang Nadim, Batam pada 23 Februari 2009 tanpa roda depan. Pesawat dengan nomor penerbangan JT-972 yang berangkat dari medan itu sempat berputar-putar di udara selama 1,5 jam. Pilot Keliran Pati, 8 Juni 1960 itu, akhirnya memutuskan tetap mendarat setelah upayanya mengeluarkan roda depan gagal. Petugas pemadam kebakaran sudah siaga di bandara. Pendaratan tanpa nurse gear, sedangkan main gear tetap berfungsi. Pendaratan bergeser ke posisi kiri runway, terjadi percikan api saat pendaratan. Begitu mendarat, petugas pemadam langsung menyemprotkan air guna mencegah kebakaran. Bandara langsung ditutup karena runway tidak dapat digunakan. Para penumpang langsung dievakuasi ke terminal penumpang. Pihak Lion Air menyediakan tempat penginapan bagi penumpang yang hendak meneruskan perjalanan. Sedangkan penumpang batam diantar ke rumah masing-masing. Pihak bandara dan Lion Air langsung mengontak KNKT untuk meminta izin memindahkan pesawat agar bandara bisa digunakan. Namun sampai berita diturunkan, pemindahan belum bisa dilakukan karena membutuhkan alat berupa crane dan belt. Pemindahan pesawat tanpa mengeluarkan bahan bakar atau fuel draining. Pada 19 Juli 1989, sebuah pesawat DC-10 milik United Airlines dari Denver menuju Chicago terpaksa mendarat di sebuah ladang jagung di Shock City, Lowa. Pesawat yang membuat sekitar 300 penumpang itu kehilangan kendali setelah mesin di bagian ekor meledak dan melumpukkan sistem hidrolik. Secara teoretis, pesawat yang dikendalikan Kapten Al-Hainas di atas ketinggian 37.000 kaki itu tidak mungkin selamat. Tapi Dennis Fitz, pilot yang kebetulan menjadi salah satu penumpang, tak mau menyerah kepada keadaan. Dia memandu Hainas dan para kru tetap agar mengendalikan pesawat. Mengetahui 112 orang tidak berhasil keluar dengan selamat benar-benar membuat hatiku hancur, kata Fitz beberapa hari setelah kejadian. Sebaliknya, para mugari Susan Kalandar menyebut Fitz sebagai pahlawan yang berperan penting dalam menyelamatkan sebagian besar penumpang. Fitz yang lahir pada 19 Desember 1942 di Pittsburgh meninggal pada 7 Mei 2012 akibat kanker otak. Berkatasi heroiknya, Dennis dikalah sebagai sosok paling dikagumi dalam dunia penerbangan. 5. Pilot Abdul Rozak Mendengar nama pilot yang satu ini mengingatkan kita pada peristiwa heroiknya ketika berhasil mendaratkan pesawat Garuda Indonesia di sungai Bengawan Solo. Saat itu, ia membawa 101 penumpang. Di perjalanan pesawatnya berhadapan dengan cuaca buruk. Kopilot sempat menyarankan mendarat di area persawahan, tapi saya tahu banyak galangan tentu amat beresiko kata pilot kelahiran kudus 29 Maret 1997 itu dalam buku Miracle of Light yang dirilis tahun 2009. Syukurnya, Tuhan masih memberi kemuliaan bagi awak dan penumpang Boeing 737 itu. Seluruh penumpang dan kru selamat kecuali satu pramugari yang duduk di bagian ekor pesawat. Jika kawan-kawan merasa ada manfaat dari video ini, jangan lupa klik subscribe dan share video ini di medsos kamu. Terima kasih telah menonton!